Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera Flashdisk MP3 Buya Yahya. Perisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Baik Buya, nampaknya telah masuk satu telepon, kita sampai terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawatnya Pak. Dengan hamba Allah di Korea, Pak. Dengan hamba Allah di Korea Selatan. Baik Pak, kita langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengelola masjid di Korea Selatan, ini sudah hampir tiga tahun. Sekarang kondisi di sini sangat sulit seperti Buya. Bahkan sholat-sholat pun berkumpul-kumpul di sini pun dilarang oleh pemberinggaan setempat. Karena mungkin karena COVID pandemi seperti ini dan semakin menidak lagi kondisi COVID di Korea Selatan. Jadi yang menjadi pertanyaan dari jamaah ini, hukum kuasa di masa pandemi seperti ini. Tes web yang sering dilakukan teman-teman ini ketika melaksanakan ibadah kuasa ini membatalkan kuasa ataupun tidak membatalkan kuasa Buya. Yang ingin kami sampaikan, kami ingin membatalkan kuasa Buya. Insyaallah, baik. Insyaallah, subhanallah. Kami sampaikan kepada teman-teman, saudara-saudara yang di negeri seperti Korea, Taiwan, Hong Kong. Memang peraturan semua pemerintah adalah waspada tentang virus corona ini dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dan kami himpuh hendaknya semuanya juga mematuhi, anda pun keimanan anda bisa anda bangun dengan cara yang lain. Mungkin untuk sementara masjid anda tidak bisa ramai. Tapi yakin hati anda akan ramai dengan kerinduan kepada Allah, dengan iman. Jadi masjid hidupkan saja mungkin tidak harus dengan ramai-ramai karena mengganggu orang lain juga. Tidak dikhawatirkan mengganggu, apalagi juga peraturan. Maka kami himpuh untuk bisa tetap membuat seperti memanfaatkan kemudahan-kemudahan. Dan itu akan menancapkan kerinduan. Kemudahan teknologi saat ini. Seperti di negeri ini zoom. Subhanallah. Gara-gara zoom ini ternyata semakin rindu. Suatu ketika di saat dibuka ini wah luar biasa. Zoom. Zoom itu sebetulnya begini. Kalau anda ingin meneguk, anda dalam keadaan haus, haus. Kemudian anda meneguk air segelas. Biasanya segelas anda pasti habis. Cuma anda meneguknya hanya setengah di atas saja. Itu rindunya semakin. Artinya apa? Jadi zoom itu adalah untuk obat rindu tapi tambah rindu nanti. Anda sadari itu. Maksud kami apa? Anda buat program sebagai pengurus masjid. Dari masjid, oke sentral, sentral acaranya dari masjid. Tapi disebarkan ke semuanya. Laksanakan. Jadi seperti itu. Ada pun traweh diajari semua. Ilmu traweh, sholat di rumah masing-masing disiasati. Sebab traweh itu kalau sendiri beda dengan sama-sama. Kalau traweh bareng-bareng itu mudah. Untuk menyelesaikan 20-23 rokaat adalah endeng. Tapi di saat sendiri-sendiri Masya Allah setan bantalnya itu gerak terus. Maka caranya disiasati. Mungkin di rumah kita atau di tempat kontrakan kita itu dijadikan tempat-tempat. Sesaat di halaman depan, sesaat di depi ini. Jadi dua-dua pindah. Dua-dua pindah. Di sana sudah ada koleknya. Ada es jusnya. Ada ini. Pindah-pindah begitu. Jadi disiasati agar kita tidak lemah. Memang agak lama tapi nyantai ngobrol dulu. Baca hadis satu. Atau dipotong baca Al-Quran. Imamnya gonta ganti karena padahal penyawan berdua gonta ganti. Satu imam makmum, imam makmum gonta ganti. Jadi disiasati bagaimana agar kita tidak males. Sengaja ini kami sampaikan ini agar karena kerinduan kami untuk adik-adik, saudara-saudara yang di Korea dan yang lainnya tetap maksimal. Biarpun masjid tidak bisa digunakan untuk traweh misalnya. Kemudian masalah swab. Swab itu maka termasuk di antara yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke lubang hidung bagian atas. Yang kalau itu air Anda akan merasakan bahasa jawanya nyekrak. Panas itu. Air yang dimasukkan dengan sengaja ke tempat tersebut membatalkan puasa. Maka hukum swab membatalkan puasa. Jadi kalau swab tunda saja setelah buka. Atau buka dengan swab. Jadi setelah buka diupayakan setelah buka saja. Adapun suntik vaksin, karena itu bukan di lubang yang lima, bukan lubang hidung, lubang teringat, lubang air kecil yang besar, maka suntik vaksin adalah tidak membatalkan. Beda dengan swab. Swab membatalkan, suntik vaksin tidak membatalkan. Suntik bisa dilakukan di siang hari, adapun swab jangan dilakukan di siang hari. Karena siang hari akan membatalkannya. Kecuali memang anda bukan orang yang wajib puasa. Anda wanita head. Atau anda pria dalam pepergian. Anda orang lagi sakit, tidak puasa. Ini tidak ada masalah. Tapi kalau anda orang yang berkewajiban berpuasa, jangan melakukan swab di siang hari. Karena itu seperti kita itu makan. Batal puasanya. Dan jika mungkin dan bisa dihindari bukan karena udur, maka dosa. Kalau ada udur, maka Allah memaafkan. Ya karena sakit, tadi parah harus kurang dilihat lain cerita. Sakitnya itu yang menjadikan dia boleh berbuka. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.